Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rema Alam Pemisah Perayaan Imlek tahun 2018 tidak lepas dari kue keranjang atau yang biasa dikenal dengan nama Dodol Cina. Sejumlah produsen kue keranjang atau Dodol Cina pun kebanjiran pesanan. Sebuah pabrik kue keranjang di kota Bandung Pemisah bahkan mampu memenuhi pesanan seribu kue keranjang dalam sehari untuk dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat. Nian Gao atau yang umum disebut kue keranjang seolah menjadi keudapan wajib saat Perayaan Imlek. Tak heran pada Perayaan Imlek tahun 2018 ini sejumlah produsen kue keranjang kebanjiran pesanan. Seperti di pabrik kue keranjang di Jalan Pajagalan, Kota Bandung. Setiap Perayaan Imlek, seribu kue keranjang dibuat setiap hari dengan mengandalkan 25 karyawan. Proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah dan tepung ketan ini membutuhkan waktu cukup lama mencapai 16 jam. Tapi lamanya proses pembuatan sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Agar bisa menarik konsumen, pemilik sekaligus pembuat Dodol Cina ini berinovasi dengan membuat kue keranjang rasa jeruk dan pandan. Kalau dibandingkan tahun kemarin masih mana? Mungkin ada peningkatan sedikit sekitar 10%. Yang jadi unggulan? Masih masih sama kayak tahun lalu, cuma kita dari tahun lalu nambahin baru rasa pandan. Bagi orang keturunan Tionghoa, kue keranjang atau Dodol Cina memiliki makna yang cukup mendalam. Bahan pokok kue yang terbuat dari ketan yang lengket dilambangkan sebagai simbol kerekatan atau persatuan. Sedangkan rasa manis yang ditimbulkan dari gula merah merupakan wujud perdamaian. Yuwana Kurniawan, Bandung TV